Korban mas Korban apa? Temenku itu Paket dataku Temenku kan dulu gak adain paspor di Jordan Terus aku bantu kan Aku kasihan kalau sama rentenis itu kan bunganya terus ribunya dua ratus Terus aku tolong Aku tolong waktunya mau langin duit dia di interminit Sedangkan duit itu pinjaman dari bank HS Terus? Kalau mau mau dari sini itu bagaimana ya Sedangkan saya di sini gak bisa Terus yang satu lagi itu masih yang ngenalin saya itu dia juga gak bayar Nah sekarang saya itu dikejar-kejar kolektor bagaimana solusinya ini Sebentar Membayarinya dengan cara ya kayak gini Gak usah ngeregani gitu Itu ada surat pertama kan ada perang Apa ya Perangku apa tuh Majikanku gini Ini surat sepertinya kena dendam ini Aku biasa kalau dapat surat kan BOC Sama majikanku Karena diantara ke BOC lah BOC itu tiap bulan ada surat datang Laporan Uang berapa Berapa gitu Majikanku paham kalau ini BOC Terus sekarang kita pada solusinya aja Aku harus ngapain Jungkerwale, Jembalian, Gulung Kuming atau bagaimana Aku itu minta Minta apa ya Istilahnya aku Minta apa sih Gimana solusinya kayak gini gitu loh Iya Cici biarin aja Aku menganggap Aku menganggap temen ini Temen saya ini kriminal Udah sekarang gini loh Sekarang aku bilang gini Kalau sammen gak mau bayar gak usah dibayar Satu Kalau gak mau bayar gak usah dibayar Kalau sammen sibuk sama Koncone sammen Wong sammen sewek Diapusi gelem Kalau sammen mau ngajak ke Ke pengacara Ayo tak anterin Solusinya hanya itu Kalau sammen mau ngomong sendiri ke bank Sammen datangi ke bank Bahwa saya tidak melakukan Saya punya buktinya Tunjukkan ke bank Yang melakukan ini Anak ini Alamatnya ini Flatnya ini Biar mereka ganti surat tagian ke sana Wis Yang bisa kita lakukan Cuma itu saja Aku coba maunya ke bank Kayak gitu Ya sudah Ijin sama majikan Ngomong aku mau ngurusi beresan ini Alamat anaknya lengkap Kasih tulis sama bank Yang nikmatin duitnya ini Buktinya apa Ini 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 Silahkan Nah ini datanya Adanya punya kamu kok Ya waktu itu dia pinjam Wis terserah kalian lah Aku udah nyampein Aku gak mau bayar Kalian mau tangkap polisi Tangkap polisi Sudah sammen masuk ke polisi Catatan Ditangkap sama orang bank itu Selesai Dengan ditangkap polisi Kan semuanya kelar Selesai Sammen tinggal punya catatan Run record yang gak baik Solusinya gak ada lagi mbak Sammen ngomong Ini kriminal-kriminal Kalau kriminal Lapor ke pengacara Lapor ke polisi Menuntut Tuntutan Kita menuntut Atas nama ini Ini tinggal disini Saya atas nama ini Saya punya lawyer Aya Pekoro Akeh Malah Dui Nte Kalo utangnya Malah Akehan bayari Sammen Kalo pengacaranya Itu kalo Sammen mau berhukum Dan mengkriminalkan ini Polisi utang-biutang Males Hongkong orang paling males Ngurusi utang-biutang Karena memang itu jebakan Makanya Sammen itu Kan gak terima Ngakui salahnya Sammen itu Kan gak terima Ngakui Ngakui bagi Kelalaian Sammen Bahwa Meminjamkan data ke dia Kan Sammen gak terima Karena Sammen gak terima Itu sih Gak dari Sammen Jadi tertekan Aku merasa Dimanfaatin Lah iya Lawong yang Sammen Dimanfaatin Ya juga kena Aku herannya Begini loh Mbak Aku herannya Sama semuanya Temen-temen itu Aku herannya Pada saat mereka Melakukan perjanjian Sama temen-temennya Itu kenapa Kok gak dipikir Nerima duitnya Dia gak dipikir Minjeminnya Juga gak dipikir Giliran Kena masalah Kan cani tanggani Singra melok-melok Di kongkong pie Caranya melok ngurusi Kan ngunu to Bener gak Aku ngomong Bener Nah Makanya Sekarang tinggal Diterima saja Kesalahan-kesalahan Itu kita terima Dengan cara apa Ya sudah Baik-baikin aja Majikan sampean Wih Kalau dikasuskan Budal ya budal Gak usah Gak usah ada takut Pada saat minjemin Ada perasaan takut Gak Pada saat negosiasi Sama temen-temen yang ngobrol Itu ada kekhawatiran Gak Pastinya kan enggak Makanya aku selalu Ngomong sama siapapun Orang-orang yang di dekat saya Kita boleh ngomongan ide Kita bisa ngomongin gagasan Tapi jangan pernah ngomong Uang dengan saya Saya selalu bilang seperti itu Biar orang itu Mau ngomong minjem itu Sudah ngeblok duluan Urusan masalah uang Jangan ngajak omong dengan saya Di dompet saya Cuman ada seratus Seratus Rangatus dolar Ini dikasih bojo saya Saya sangunya cuman ini Sama patah dong Nekak duit-duit Ya wis Ya lu duit utang Utang-utang bojoku Aku selalu bilang gitu Bojoku terus Kadang-kadang ditakui Ini koncomong ini utang Blok Pateni Selesai mbak Sudah gitu loh Sudah Sampai harus legowon Rimo Anggap saja bahwa Sekali lagi Bayar duso Bayar karma Bayar sedekas Yang biar ratau Dibayar No Wess Ini adalah cara Tuhan Untuk mengingatkan kita Bahwa bondokoyo itu Gak kita selalu punya Suatu saat bisa diambil Dengan cara paksa Seperti kayak gini Caranya Diambil cara paksa Dengan Diakalin orang Diambil cara paksa Bangkrut Diambil cara paksa Dapat bencana Diambil secara paksa Kita dikasih sakit Ketelakaan Itu diambil Harta kita Secara paksa Karena kita masih Menganggap bahwa Itu hak milik kita Digondeli Diceketem Yowes Makanya aku selalu Sekali lagi Di hidup ini Bukan masalah uang Makanya kalau anak Uang ngomong Hidup segalanya Butuh uang Memang Hidup bukan uang Segala-galanya Tapi segala-galanya Butuh uang Kalau ada orang yang bilang Munafik gak butuh duit Saya mengaku Orang yang munafik pertama Saya berusaha Tidak Tidak ketergantungan Dengan uang Makanya Ngajak ngumpul Nang lapangan Sampai Morotakan Dini Singgowo Singgowo Ote-ote Enek Singgowo Ruja Enek Singgowo Ngombe Enek Singnukono Ngombe Enek Bayangkan Aku Gak pernah sedikitpun Berpikir tentang uang Tapi Kabeh Ngeteri aku Panganan Yang tak pikir adalah Wong Dih masalah Kampai youtube Wong pingin belajar Kampai youtube Tak ajar Otaku Cuman itu Tapi yang disuguhkan Apa Minuman Makanan Kebaikan Jadi Ini 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 Sekali lagi Ini Berupa makanan Gurung Sing diweh Kegadis Keperawan Kenikmat Ayo Coba Coba Ayo Bih Kamu gak ngeri ya Jadi Oke lah Sudah Tutup itu buku semuanya Baik-baik aja sama majikan Majikan Percaya sama Samen Syukur Berdoa Di Jalan Sing Padang Samen Lelok Koncone Samen Blok Udah Hapus Hilangkan semua Memorinya tentang dia Belajar yang baik Di dalam rejeki kita Ada jatah orang lain Dan itu harus dibayar Itu harus dibayar Kalau kita lupakan itu Nginiki kedatiannya Salah si Aku Aku itu Kalau masalah donasi Ya sudah Oke Kalau Samen Selalu ngeles Persoalan ini Gak akan ada Habisnya Artinya kan Samen gak mengakui Kesalahan Bener gak Kalau Samen Ngeles terus Artinya Samen itu Salah tapi Samen gak mau ngaku Salahnya sampein apa Loh aku gak salah kok Aku dihapusikan Caku Loh yuk Salah yuk kenapa Awakmu belum dihapusikan Kan unu Nih aku ngomong Bener gak Aku ngerti Samen goli Aku kemarin mau ngomongin ini Gitu loh Terus rame Makanya kita ngomongnya Ditelepon It's okay Fine Tutup bukunya Gak bisa ini diperpanjang Kita ngomongnya Akan aja debat Aku ngerti Aku ngerti Aku ngerti Sampai 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 Kan unu Ceritanya Ya karena memang Utang Utang itu Kayak gitu Ceritanya Makanya Saya sekali lagi Sesekali lagi Untuk Supaya saya Tidak Utang Dan semuanya Saya selalu Berusaha Menahan Makanya Nek Samen Delok Wih Aku ngumpul Tidaknya Banyu putih Kalau Bojok Gue botol Banyak Kura Tukung Ngombe Banyak Kuran Jajan Ini lho Mbak Aku Mbak Tersia Aku Dewi Kemaruk Sembarang Kalir Tamak Pokoknya Diempet Bahwong Lok Sandrui Nanti Nanti Rata Melok Bayar Orang Ngombo Ngekei Ngombo Tak terampani Aku Ngombo Aku Rai Son Nukok Nopangan Nuk Sembara Kalian Tapi Nek Takon Youtube Ngar Aku Takon Ide Pih Caranya Ngolek Duit Di masa Mendatang Ayo Duduk Mbak Duduk Sama Saya Diskusi Ngombo Yang saya Tawarkan Itu bukan Materi Tapi Ide Bagi Yang Ngerti Bagi Yang Ngerti Bagi Yang Ngerti Bagi Yang Paham Sing Nggak Ngerti Dan Nggak Paham No Problem Karena Nggak Selamanya Orang Itu Bisa Menerima Pemikiran Kita Kan Nguno Ceritanya Wajar Menung Sona Sing Gelem Is Nrimo Is Nompok Karo Enek Wong Sing Gak Terimawan Iku Wajar Dan Pertanyaan Saya Lep Ada Kati Nggumbuli Wong Sing Gak Nrimo Karo YDW Kan Eman Eman Waktunya Makanya Semen Ngomong Mbak Ceritanya Hanya Selisihnya Seperti Itu Sudah Didoakan Saja Orang Yang Makan Duit Semen Itu Sehat Seger Waras Duit Rezeki Sambalik Semen Dungak Semen 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 Kalian Semen 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 ngomong no duwe, ditik ditik sambat duwe, ditik ditik uripek sambat, ikus kudu dijauwi rakoncuan raritek, tapi ngoncoy wong sing kreatif, koncoy sing berpikirane maju, bagaimana no to masa depan, membicarakan piye uripe dewe itu di lima sampai sepuluh tahun ke depan, ayo orang besar yang dibicarakan adalah ide, orang sedang, orang yang berpikirannya sedang, yang dipikirkan adalah situasi atau keadaan, orang yang berpikiran sempit dan kecil serta dangkal ngomongin orang lagi kan termasuk sampe ngomongin orang, sampe ngejak aku ngomongin orang, konconi sampean asli ini aku mau, makanya sampe tak go ke sesuatu yang lebih besar, udah semuanya modalnya simpen duitnya simpen sendiri buat ditata nanti buat masa depan, aku gak mau ngomong no wong ikumang, wong ikumang wis, diguak wis, gua wis, gak kanggo ngomongin orang di duwe tinggal wis, dibayar, dibayar, gitu loh, anggap pe, anggap pe sampean sampean ngelakukan ikumik, buka dalane sampean sing luweh jembar, kekehidupan sampean berikutnya masalah ewa ngurep itu ya, sebenarnya hanya dua kalau enggak tiga ya kan, yang pertama nafsu ya kan, yang pertama itu gara-gara nafsu orang itu hidupnya hancur yang kedua, orang itu tidak bersyukur atas apa yang diberikan kepadanya itu yang menyebabkan hancur terus yang ketiga itu, kehancuran manusia itu sebabnya ya cuman dua aja, simple sampean milih sing endi sampean kenek sing endi terus yang ketiga, oh iya, yang ketiga ini kebodohan sebenarnya bukan bodoh tapi tidak memanfaatkan sesuatu yang ada dalam diri kita secara maksimal ya bahasa rentengnya ya bodoh atau tidak mempunyai pengetahuan oh, bahasa rentengnya itu ya kayak gitu bisa dikali terlalu, terlalu baik dimanfaatin tidak 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 ada menurut saya tidak ada terlalu baik enggak ada orang jahat enggak ada juga orang baik menurut saya eh, salah enggak ada yang jahat di dunia ini orang itu jahat karena keadaan keadaan apa? bisa dihapusin orang ini orang ini manut orang ini duit aja iya wiss, tak hapusannya tapi nanti sampean pinter enggak bakal itu yang ngenalin itu juga aku marahin itu temen kamu itu gimana sih? aku kalau enggak gara-gara kamu aku enggak mungkin kenal dia mereka itu sindikat yang ngenalin yang kenal itu memang memperalat sampean aku ada temen iya enggak iya usah jengerin jangan, jangan, jangan heran sampe cerita wakeh-akeh enggak akan mengembalikan itu oke jadi menurut aku seberapapun banyaknya sampe cerita ke saya tidak akan mengembalikan waktu itu yang bisa harus sampe lakukan adalah menjauhi orang-orang yang hanya ngomongin toal duit lah inilah itulah jangan sesekali ngobrol sama orang-orang yang hidupnya hari-harinya hanya membicarakan uang, 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 uang dan uang tak tinggal tapi enggak aku ngomong adek ku dulapu ya supaya oleh duit nah itu baru adek ku dupi ya nilalah oleh duit ngapusikan cani repot iya mas makasih aku aduh beberapa hari ini aku makanya itu hari minggu ketemu sampean itu aku langsung aku sebenarnya itu enggak mau nangis juga enggak apa ya udahlah ya enggak bisa gitu ya aku biarkan tapi ya aku apa ya dengan sendirinya gitu menangis karena aku kesel gitu ya karena enggak enak sopos-sopos yang diceritaini akhirnya sampein ceritainan aku aku cerita sama keluarga nanti aku dimarahin kok bisa begitu kamu itu berteman itu sama orang yang aku kan enggak tahu kalau dia jahat aku nganggapnya semua orang itu baik ya enggak apa-apa teruslah akan menganggap orang baik walaupun sampein dimanfaatkan kalau sampein tidak melakukan sesuatu kemudian dijahati orang balesannya lipat cuma karena balesannya enggak langsung saiki sampein tenis disik balesannya balesannya seneng kok enggak bakal nguyang-nguyuh kan cokku sing wingi sing sampein kesusumulnya wingi itu duitnya kurang tepi yaudah padahal kalau sampein entean tapi makanya itu saiki sehingga dia ngakak-ngakak bayarannya karena majikannya ya woleh ngewubayang apa pak nanti omah tunggu omah ngerti omah ya kan majikannya nanggap Jepang jadi gak lapor-lapor nanti omah siul 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 cuma resik-resik semari majikannya aman ya kan dibales tuh ini nguyang-nguyuh ayo bos ingin makan apa tak lah deni gue pingin tukup apa orang usah aku ngomong aku ngelok gue seneng nguyang-nguyuh gue bahagia biar nangis-nangis ya 2019 2020 dia nangis-nangis setiap ke komunitas ya sama nangis-nangis sama kayak sampein wis apa aku ngadepi wong-wong kayak gitu gak apa-apa sampein cerita nangis tapi menurut saya ya cerita sama saya mesti jenek disnenisnya ini jenek sing dia yamuk-amuk tapi ketika sammen gelar sejadah luapkan disitu minta ampunan disitu akui kesalahan sampein istifar yang banyak mudah-mudahan diikhlaskan segalanya sehingga abut ngelakoni uri pikir gak diikhlas tidak mengikhlas gak ikhlas memang aku hatiku sakit sangat gak diikhlaskan tapi apa apa yang mau kita lakukan mengikhlaskan itu bukan berarti kalah mbak justru mengikhlaskan itu sampein membayar segala sesuatu keburukan sampein di masa lalu anggap aja begitu sampein harus bisa menganggap seperti itu ya sudahlah buang sial ya sudahlah kali ini aku gak beres yaudah kali ini aku lalai lain kali aku berhati-hati oke gustialah tak tampani apapun yang kamu berikan ke aku walaupun dalam bentuk hal seperti ini tak tampani kenapa pokok uriku koyok ngini terus anak koyok ngini konco koyok ngini pasti ada satu hal satu hal yang belum sampein bisa evaluasi ke dalam diri sampein sendiri gustialah cemburu asli ini orang-orang yang dicemburu ini gustialah itu gak ngerti dikasih cobaan gak dicemburu gustialah itu pengen deket-deket dengan kita kan kita yang gak sadar iya kita menjauh dari dia makanya gusti mau tansari awal itu yang keturun sudah kembalikan seperti itu gustialah itu pengen cedek kalau sampein 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 evaluasi lagi kok jangan kan sampein aku kadang dulu aku biasa rajin sergap sukut maaf ini kok misleren kok malas juga aku kadang-kadang sadari waduh aku dKI ajab dintai gustialah cemburu mbak aku repot sedang-sedang balik jadi kan kadang-kadang itu gak cuman sampein saya juga diri saya sendiri juga sama sama-sampain manusia kenapa bojoku kok muletai kenapa bojoku ngini-nginai duduk bojoku yang salah ya karena aku gak ileng karena gustialah dKI A dKI d d d ngomong cobaan enggak 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 cobaan gustialah sayang dikongkong balik wih biasanya aku wih biasanya ngini wih biasanya ngini cuman ayo balik ngini mene kan balik nang sing ngapin ya jadi wudhu wudhu ambil sajadah neng sampe lebih enak ada waktu longgar ya disempetkan kalau enggak ya dalam hati disebut di istighfari di solawati wis aku bisa bilangnya cuman gitu mbak enggak makasih ya mas salah pokoknya bisa tukar pendapat iya sesinya masih banyak semen mau ngumpul mau dateng boleh satu iya aku jauh-jauh hari tuh pengen kesono gitu kemana telepon juga palam ya telepon kan juga enggak ada masalah iya telepon iya makasih ya semangat ya mbak badai pasti berlalu 2-3 bulan lagi semen pasti tersenyum ngakak ngakak dengerin konten saya ini oke iya makasih yuk semangat iya bye bye assalamualaikum walaikumsalam yes masalah utang lagi teman-teman sekali lagi ini persoalan enggak akan ada habisnya persoalan enggak akan ada berhentinya kembali lagi bahwa pertemanan lingkungan ya kan sindikat akan mencari mangsa orang-orang di luar sana akan mencari siapa pribadi pribadi yang gampang diperalat gampang dipermainkan gampang diatur so jaga diri baik-baik hindari teman-teman yang hanya bicaranya tentang uang-uang dan uang tapi berkumpulan dengan orang-orang yang membahas tentang ide-ide kreatif bagaimana mempersiapkan kehidupan di masa mendatang oke uang luar biasa masalah ya sehat selalu see you the next video bye bye selamat menikmati selamat menikmati